Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di channel youtube KandaData Ekonometrika dan Analisis Data pada kesempatan kali ini KandaData akan membagikan video tutorial mengenai bagaimana cara perhitungan manual nilai residual dengan mudah disini akan diberikan contoh kasus saya menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk melakukan perhitungan manual ada 3 variable yaitu variable produksi padi kemudian variable pupuk kimia dan variable luas lahan disini kita akan menghitung nilai residualnya kemudian yang menjadi pertanyaan apa sih nilai residual dalam analisis regresi linear berganda maupun linear seterhana untuk residual itu adalah selisih antara predicted value dengan nilai yang sebenarnya misalkan ini produksi padi adalah nilai yang sebenarnya atau nilai hasil observasi dibandingkan dengan predicted value jadi nilai value dari produksi padi ini kemudian untuk predicted value ini menggunakan dari koefisien estimasi regresi yang telah kitaran sebelumnya baik sebelum kita mulai langsung melakukan bagaimana cara perhitungan manual untuk nilai residual jika video-video dari kanda data ini bermanfaat silakan like dan subscribe baik untuk disini ada nilai residual dan juga ada error ketika kita ada persamaan regresi di belakang itu ada residual ada error atau galat meskipun ini hampir sama tapi ada perbedaannya sebelum kita mulai menghitung jadi kalau residual ini ini pada sample jadi pada sample data ini residual kalau untuk error jadi perhitungannya sama selisih antara predicted value dengan nilai observasi yang sebenarnya kalau untuk populasi namanya error jadi perhitungannya sama kalau untuk sample itu adalah residual kalau untuk data populasi adalah error baik untuk menghitung nilai residual kita berarti butuh coefficient regressi untuk melakukan perhitungan coefficient regressi untuk secara manual silakan tonton video saya bagaimana cara perhitungan manual analisis regressi linear berganda jadi ini ada dua variable saya membuatkan contoh untuk dua variable jadi saya disini akan menggunakan bantuan dari Excel untuk memperoleh nilai B0 B1 dan B2 jadi ini coefficient intercept ini angkanya berapa kemudian ini adalah coefficient dari X1 kemudian ini adalah coefficient dari X2 baik sebelum kita mulai kita tentukan dulu bahwa disini diduga pupuk kimia dan luas lahan berpengaruh terhadap produksi padi berarti dengan demikian maka produksi padi adalah variable dependent atau yang dipengaruhi kita notasikan dengan Y kemudian pupuk kimia adalah X1 atau variable independent atau variable yang mempengaruhi luas lahan dengan X2 baik kita sudah memperoleh nilai variable nya jadi B0 intercept B1 coefficient dari X1 B2 adalah coefficient dari X2 untuk langkah analisis regresi disini caranya untuk memperoleh nilai B0 B1 dan B2 kita klik data di file Excel teman-teman nah kemudian di sebelah kanan jika teman-teman sudah install ada data analysis mungkin disini tertutup oleh video saya jadi klik saja data analysis jika belum ada silakan install secara manual di file dan menu option silakan ikuti petunjuknya disini karena kita ingin mencari nilai B0 B1 dan B2 maka kita perlu melakukan analisis regresi jadi kita cari regresi atau dalam bahasa Inggris yang adalah regression kemudian kita klik selanjutnya oke disini kita diminta menginput jadi yang pertama kita akan input variable Y jadi kita di input Y rank kita buka dulu kemudian kita block semua termasuk dengan labelnya ya kita block semua termasuk dengan labelnya kemudian kita close kemudian untuk input X rank kita buka juga sama ini kita isi dengan variable yang X1 dan X2 sekaligus dengan labelnya kemudian kita close selanjutnya kita klik label sekarang kita menggunakan label ya ikut memblok label kemudian confident levelnya kita isi 95% secara umum ya kemudian output ranknya saya akan taruh di bawah tabel ini ya jadi saya letakkan di bawah tabel yang terlampang di layar teman-teman jadi saya klik output rank kemudian saya buka saya letakkan kursornya berarti nanti analisisnya akan muncul di sini kemudian saya close selanjutnya kita tekan ok Excel akan menganalisis dari yang kita rankan kita sudah peroleh jadi di sini kita langsung saja untuk coefficient di sini ini adalah intercept intercept adalah B0 kemudian di sini adalah untuk pupuk kimia ini adalah B1 ya ini kita tuliskan dengan variable X1 berarti ini ini adalah B1 kemudian untuk luas lahan tadi kita notasikan dengan X2 jadi kita tuliskan dengan sebagai coefficient B2 langsung saja kita linkkan untuk mempermudah jadi kita ketik sama dengan kemudian linkkan yang dengan intercept kemudian tekan enter ya kemudian yang B1 kita linkkan dengan pupuk kimia coefficient pupuk kimia kemudian enter kemudian yang B2 kita linkkan dengan yang luas lahan oke oke sebetulnya kalau di dalam bukunya coefficient soianis di sini kalau untuk penulisan ini Y sama dengan B0 estimasi ya ini ada tanda topinya sebetulnya ya jadi yang artinya yang sudah di estimasi karena di sini saya mempercepat saja jadi B0 plus B1 X1 plus B2 X2 jadi kalau kita tuliskan hasil analisisnya Y sama dengan B0 nya adalah min 96,958 kemudian ditambah dengan B1 nya adalah 28,397 X1 kemudian ditambah 2,0 312 X2 jadi ini adalah hasil estimasinya jadi ingat tadi residual rumusnya adalah selisih dari Y predicted dengan Y observasi ya jadi Y predicted dengan Y observasi baik untuk mempermudah kita buat saja tabel baru di sini misalkan di sini adalah Y observasi ya kemudian kita cari Y predicted ya kemudian selanjutnya baru kita cari residual atau biasa ditulis dengan E ya atau ET atau E ini seperti ini saya tulis ulang lagi residual dalam kurung E oke oke ya sudah kita peroleh kita buatkan barisnya untuk mempermudah selanjutnya kita cari untuk yang Y Y Y Y itu kita tinggal samakan dengan yang produksi padi ya karena ini adalah data yang sebenarnya untuk yang variable Y enter kemudian kita tarik saja ke bawah seperti biasa sudah selesai kemudian untuk yang Y predicted jadi kita mencari nilai masing-masing Y prediksinya jadi kita menggunakan dari persamaan regresi hasil estimasi yang telah kita dapatkan jadi caranya untuk misalkan disini ya yang pertama untuk Y pertama ini jadi kita tinggal masukkan saja kita akan punya X1 dan X2 krimnya dan luas lahan jadi kita tinggal masukkan saja misalkan Y sama dengan min 96,958 plus 28,397 kali X1 X1 nya adalah 3,67 tinggal dikalikan saja 3,67 dikalikan 28,397 nanti ketemu kemudian ditambahkan dengan 2,0312 dikalikan dengan X2 nya adalah 4,20 nanti dijumlahkan semua ketemu Y prediktif baik kita hitung sama dengan jadi kita B0 ya min 96 ya kemudian ditambah dalam kurung B1 dikali dengan X1 ya kemudian tutup kurung kemudian ditambah dalam kurung B2 dikali dengan yang X2 tutup kurung nah disini yang perlu kita perhatikan untuk komponen BN0 B1 B2 kita tetap menggunakan sel yang ini di Excel kita kunci ya dengan menekan F4 ya masing-masing ya kita tekan F4 sehingga muncul tanda dolarnya ya setelah itu kita tekan enter ya kita 3 angka di belakang koma saja kita kurangi desimalnya nah kemudian kita tarik saja ke bawah sudah otomatis akan menghitung Y prediktifnya jadi kita bisa bandingkan ini adalah Y aktual ini adalah Y prediktif berdasarkan dari hasil estimasi regresi oke berarti kita bisa mencari residualnya karena ini data sample berarti kita residualnya kalau ini data populasi yang saya sampaikan tadi berarti ini adalah error jadi berbedanya seperti itu tinggal kita cari selisihnya selisihnya berapa Y Y Y Y predicted kurangi selisihnya nah ini oke kemudian kita tarik ke bawah oke kemudian kita misalkan 3 angka di belakang koma boleh jadi ini adalah nilai residualnya nilai residualnya seperti ini jadi selisihnya baik begitulah cara kita mencari nilai residual semoga bermanfaat saya akan kembali jika video-video ini bermanfaat silakan like and subscribe dan share pada teman-teman anda terima kasih sampai jumpa di video video kata data berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati